Ini perlu diklarifikasi Berita-berita hoak apa saja Berita-berita miring yang menyangkut tentang Habib Lutfi Kelayaknya tidak diam Karena beliau juga seorang pejabat negara Bahkan menduduki posisi yang sangat strategis Bagian daripada istana One Team Press Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air Mendadak ini viral ada berita Tiga websitenya Abah Lutfi Ditutup Yang kalau kita lihat Kemungkinan besar ditutup oleh internal Atau bukan karena hacker Yang dari eksternal Ataupun hal-hal yang di luar Kesengajaan di dalam penutupan web tersebut Apakah ini terkait dengan banyaknya Pembahasan di masyarakat Tentang siapa sebenarnya Habib Lutfi Terkait dengan adanya Pembelokan sejarah leluhur Mataram Pembelokan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama Dan banyak makam-makam yang dibinyahyakan Terutama para awak media Mungkin mengambil menggali informasi tentang Habib Lutfi Dari ketiga web ini Tapi apapun itu Bahwa jejak digital seseorang Di era modern ini tidak serta-merta bisa dihapus Banyak sudah diretas Banyak sudah direkam Banyak sudah di download Sehingga penghapusan website itu Tidak terlalu signifikan di dalam Penyebaran informasi Terkait hal yang sudah di upload Sebetulnya yang ditunggu masyarakat adalah Bukan penghapusan web yang ada Tetapi bagaimana klarifikasi Habib Lutfi bin Yahya Tentang Sumodiningrat yang dibalawikan Yang girilaya Yang dibalawikan Tentang Adanya Makam yang ganda Seperti Makam Ali Dipo Wongso Di Purwokerto ada Di Pekalongan ada Dan itu Terah daripada Mataram Tiga web Tersebut apa saja Yaitu Jadi ada tiga website Habib Lutfi bin Yahya Yang ditutup Yang pertama Dari Habib Lutfi bin Yahya Yang bernama Habib Lutfi Dotnet Kemudian Website Habib Lutfi bin Yahya Yang ditutup Ini adalah Website Darul Hashimi Dan website Darul Hashimi Ini adalah website resmi Dari Habib Lutfi bin Yahya Ya kita ketik di Google Di search Google Website Darul Hashimi Dan di bagian depan Website Darul Hashimi Ini ada pernyataan langsung Salah satu putra dari Habib Lutfi bin Yahya Pernyataannya adalah Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan Sehubungan dengan Maraknya berita-berita huat Dan banyaknya Informasi-informasi Kurang akurat Yang beredar Di media masa Tentang maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya Ini perlu diklarifikasi ya Berita-berita huat Apa saja Berita-berita miring Yang menyangkut tentang Habib Lutfi Selayaknya tidak Diam Karena Beliau nya juga Seorang pejabat negara Bahkan menduduki posisi Yang sangat strategis Bagian daripada istana One team press Agar tidak Ada saling suudon Siapa yang Memberitakan tentang Berita bohong atau hoak Mengenai Habib Lutfi Setahu kami Masyarakat hanya bertanya-tanya Setara spesifik Mungkin ketika Ada Mbah Malik Bin Ilyas Di bin Yahyakan Ada Semua di Ningrat Yang di bin Yahyakan Bahkan Ada makam gandanya Dan lain sebagainya Ini perlu Habib Lutfi Mengklarifikasi hal ini Saya pikir Mas media Tidak asal memberitakan Tanpa memiliki sumber Yang akurat Melalui situs Webset ini Kami bermaksud Menyajikan data-data Faktual Yang telah Dikonfirmasikan Kebenarannya Oleh beliau sendiri Habib Lutfi Ataupun Pihak keluarga Yang diwakilkan Oleh putra Sulung beliau Habib Baha Udin bin Yahya Oke kita tunggu Persoalan-persoalan Yang berkembang Di masyarakat Menyangkut Isu-isu miring Tentang Ba'ala wisasi Leluhur Nusantara Yang dikait-kaitkan Dengan Habib Lutfi Bin Yahya Kemudian Website Yang ketiga Adalah Muslimmoderat.com Itu tiga Website Habib Lutfi Yang Dihapus Dan kita tunggu Informasi Berikutnya Sesuai dengan Janji Baha Udin Sebagai putra Sulungnya Bahwa akan Ada konfirmasi Resmi Dari Habib Lutfi Atau melalui Dirinya Sebagai putra Sulung beliau Bersiaplah Walafu mingkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh